Intro Wakil Bupati Serius Tangani Stunting di Bulungan Wakil Bupati selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulungan juga menyampaikan apresiasi kepada PT. PEP Bunyu yang ikut ambil bagian dalam upaya penurunan kasus stunting khususnya di Kabupaten Bulungan melalui program Peduli Stunting atau Bapak Asuh Anak Stunting serta penyaluran paket PMT pemberian makanan tambahan jadi bagi usaha anak murid termasuk sekarang ini Bupati juga mengatakan kepada semua penyusupan asuh ini supaya mereka punya anak asuh ini masih berpada satu orang-orang Didampingi Satga Stunting Kalimantan Utara Bapak Petrus Wakil Bupati pada rapat kecilnya bersama PJS Senior Manager Bunyufil mengatakan saat ini di Kalimantan Utara terdapat 4.959 balita berstatus stunting termasuk di dalamnya Kabupaten Bulungan terdapat 805 balita stunting sehingga saya mengajak semua pihak untuk ikut terlibat dalam upaya penurunan kasus stunting di daerah kita ucapkan terima kasih, apresiasi, suatu kehormatan Bapak Wakil Bupati Bulungan berkenan hadir di Pertamina IP Bunyufil dalam rangka melakukan atau meninjau program pengentasan stunting ada proposal dari Satga Stunting Kabupaten Bulungan yang sudah kami terima akan kami pelajari dan ini sejalan dengan program CSR kami terkait kesehatan jadi Pertamina IP juga sudah melakukan berbagai program untuk melakukan pengentasan stunting khususnya di wilayah Bunyuf ke depan kami berharap antara perusahaan dalam hal ini Pertamina IP bersama dengan pemerintah dan dinas terkait serta masyarakat baik di Kabupaten Bulungan maupun di Bunyuf untuk terus mengembangkan program pengentasan stunting ini harapannya di tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi kasus stunting di Pulau Bunyuf ini Pertamina IP Pertamina IP Pertamina IP Pertamina IP